Intro Bismillahirrahmanirrahim Masih bersama saya Yulio Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada anda Tentang jenis-jenis efek yang ada pada Wilkom Nah yang pertama akan saya jelaskan tentang Underly Underly ini adalah Fungsinya untuk memberikan efek penulangan pada sebuah desain Supaya hasil beradaan lebih kuat Yang biasanya digunakan pada desain-desain logo Atau objek-objek yang besar Nah sebagai contoh Kita buka salah satu desain Misalkan yang ada pada bawaan Wilkom Nah disini saya akan buka Misalkan Ini misalkan Nah ini Nah coba kita tes jalannya Nah Kita jalankan Nah ini Sebelum menutup objek ini ada Jahitan-jahitan seperti ini Ada jijak Ini Lalu nutup Nah ini ada lagi Nah ini namanya Underly Nah Contoh lagi kita Jadi sebelum menutup itu ada jahitan-jahitan di bawahnya Nah termasuk ini ya objek-objek yang besar Nah ini ada Ada jahitan dulu Ini ada otomatis ya pembuatannya Ini efek Namanya efek Underly Fungsinya untuk menguatkan objeknya Biasanya pada Logo-logo Kita mau dibuat Jacket Ini harus pakai Underly Jadi Jika lah kita membuat objek Baik itu hasil input A Komplek field Input C Atau Lettering Ya Ini pada awalnya Ya The power-nya ini tidak ada Underly-nya Nah sebagai contoh Kita tes jalankan Nah ini tanpa Underly Langsung menutup ya Langsung membuat beradilan Ini Nah kalau pakai Underly Kita coba pakai Underly Nah ini ikonnya ya Ini ikon lain Underly Ini diaktifkan Kemudian klik kanan Di bawahnya Di sebelah kanan Ada Jenis-jenis Underly-nya Nah ini Underly juga bisa Dibuat dua jenis Ada First Underly Dan juga ada Second Underly Jadi bisa dikombinasikan Nah Misalkan kita akan Memberikan Underly Jigjag Maka Sebelum menutup objek ini Ada Jigjag dulu Nah seperti ini Lalu setelah itu Menutup Jigjag Ya Atau Kita coba Double Jigjag Nah kalau double Jigjag Lebih kuat lagi Ini Jigjag satu kali Nah ini Jigjag Keduanya Lalu menutup Ini lebih kuat lagi Otomatis setikanya Juga akan bertambah Nah Ini Lihat setikanya Ini tanpa Underly Setikanya 6-7 Jika kita pakai Underly Kemudian Misalkan kita pilih Tatami Nah ini Akan berubah Tisukan Ini Underly Tatami Jadi kalau tidak mau ada Underly Diopkan Kalau mau aktifkan lagi Ada Edgaran Nah kalau Edgaran Ini hanya jahitan pinggir saja Membentuk objek ini Dengan jahitan Setelah itu Menutup Nah itu Bisa dikombinasikan Misalkan yang pertama Kita pakai Jigjag Kemudian Underly Kedua Kita akan pakai Edgaran Maka Seperti ini hasilnya Jigjag dulu Kemudian Jahitan pinggir Underly Apa Edgaran Kemudian Menutup Nah nanti Di bagian Apa Effect Underly Disini ada Spasinya Kerapatannya Silahkan Kalau pengen Lebih Penggang Nilainya Perbesar Kalau pengen Lebih Rapat Nilainya Diperkecil Ini length Adalah Langkah jahitannya Memilih Bisa Kita setting Mau jadi 3 Kalau pengen Lebih padat Jadi nilainya Lebih kecil Lebih padat Yaitu Tentang Effect Underly Semoga saja Bermanfaat Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih